Hai assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Hai apa kabar teman-teman baik-baik semua ya kembali lagi di channelnya kebaratsu nah kita lanjut ya mengenai belajar coding untuk anak-anak part 4 di season 6 kemarin season 5 nah jadi buat teman-teman yang belum nonton season-season sebelumnya nah teman-teman bisa tonton ya di sini dilihat di atas Oke ada nah sekarang kita masuk ke season ke-6 ya teman-teman masih di kursus C ya kita lanjut Oh ya sebelum kita lanjut biasa teman-teman saya minta dukungannya pada teman-teman untuk tekan tombol like atau komen dan tekan tombol subscribe dan tekan tombol lonceng ya jadi teman-teman enggak ketinggalan ya kalau ada video-video baru oke baik Hai kita lanjutnya teman-teman seperti biasa kita mulai di halaman dashboard teman-teman setelah itu kita tekan tombol melanjutkan pelajaran ya teman-teman Oke teman-teman kita sudah masuk ke season 6 level 1 nah disini kita dikasih video lagi ya teman-teman yaitu berjudul instruksi artis bisa teman-teman nah disini terlihat ya sudah terlihat bahwa ada satu buah artis ini artis nih menurut jadi ada satu kotak dan sebuah derajat ya disini busur jadi kita akan belajar mengenai derajat sudut kemiringan seperti itu ya teman-teman nah jika teman-teman mau mengetahui tentang materi yang akan dipelajari di program selanjutnya teman-teman bisa langsung play aja ya videonya nah namun kali ini saya akan melewati video ini dan cara tekan tombol lanjutkan ya teman-teman baik kita lanjut ke listen 6 level 2 Oke disini ada instruksi ya temen Hai saya seorang artis nah itu kan Anda dapat menulis artis kode untuk membuat saya menggambar nyaris apa aja jadi disini artis boleh menggambar apa aja jadi kita ya teman-teman jadi disini mainkan blog di toolbox untuk melihat apa-apa yang dilakukannya jadi gitu seperti ya jadi kita disini tuh suruh mencoba semua semua blog yang ada disini ya teman-teman kita coba-coba dulu kita jalankan kita masuk masukkan dulu dicobain jadi seperti apa nantinya pergerakan si artisnya biar kita tahu dulu ya teman-teman jadi kita cobain masuk masukin dulu semuanya seperti apa Oke seperti itu ya teman-teman kalau dicobain semua kita cobain satu-satu biar enggak pusing ya kita maju biasanya dikasih maju lagi ya teman-teman kita cobain kita jalankan oke kita sudah suruh belok kanan lagi maju lagi dan belok kiri dan belok kiri kita coba ya teman-teman oke sudah belok kiri kasih maju lagi ya teman-teman kalau maju lompat itu apa ya coba coba ya kita cobain teman-teman kalau nggak dicobain kita nggak tahu ya Oh jadi kalau lompat tuh nggak ada garisnya teman-teman di sini kita suruh lompat ke belakang berarti saya Oke dia balik lagi ke arah sini ya teman-teman Oke kita kasih cobain kasih warna ya teman-teman eh berarti dia harusnya masuknya di maju ya teman-teman cobain nggak ada teman-teman berarti di atasnya maju sepertinya kita cobain oh nah baik teman-teman berarti kalau kita mau ganti warna harus di atasnya blok maju ya berarti teman-teman seperti itu ya teman-teman Oke kita sudah masuk ke instruksinya kita udah paham kita selesaikan aja di listen 6 level 2 nya teman-teman soalnya disini kan kita hanya disuruhnya membuat gambar nyaris apa aja itu jadi apa aja yang kita gambar disini Oke kita selesaikan aja Oke lanjutkan nah oke disini ayo buat sangkar untuk monster piaraan saya jadi ini ada monster piaraan nya si artis jadi geser blok ke layar untuk memerintahkan artis menggambar di atas garis abu-abu di dalam gambar berarti Oh panjang setiap garisnya tuh 100px ya jadi ini nih ya berarti yang abu-abu ini ini ya teman-teman jadi si artis harus menggambar teman beri garis ya di atasnya di kotaknya si monster ini kita cobain ya teman-teman berarti maju karena si artis udah melihat ke arah kanan disuruh maju aja ya teman-teman nah karena ini si artis disini dan harus belok ke arah kanan sebanyak 90 derajat di kita masukkan dulu 90 derajat dan maju lagi ya temen-temen sebanyak 100 pixel kita coba jalankan temen-temen oke baik betul ya temen-temen kita lanjutkan oke nah disini pesawat antariksa ini membutuhkan jendela nah seperti itu ya temen-temen beri sisi persegi 4 dalam adalah 100 pixel dan sudutnya 90 derajat berarti ini ya temen-temen ya jadi kita bukan menggambar roketnya tapi menggambar jendelanya aja ya temen-temen oke kita seperti biasa kita pakai pengulangan ya temen-temen jadi kasih maju lalu melok kanannya sebanyak sebanyak 90 derajat kenapa dikasih 4 nah persegi 4 jadi disini ada garis abu-abunya sebanyak 4 kali temen-temen 1 2 3 4 nah oke kita cobain ya temen-temen apakah berhasil baik berhasil temen-temen kita lanjutkan ya temen-temen ke listen 6 level 4 oke temen-temen kita sudah masuk ke listen 6 level 5 ya temen-temen wah disini ada Apollo ya temen-temen nah katanya disini alien piaran Starla kabur begitu saja katanya ya ayo bantuan Tariksa berarti kita harus bantu Tarla ini membuat satu buah Apollo berarti ya nah disini terlihat gambarnya bahwa Apollo nya masih lebih kurang ya untuk kepalanya untuk tahu untuk atasnya ini ya bukan kepalanya juga sih oke untuk atasnya ini yaitu berbentuk segitiga ya temen-temen nah disini segitig segitiganya itu adalah untuk panjangnya 100 pixel ya temen-temen dan untuk sudutnya 120 derajat jadi kalau segitiga sama sisi ini ini berarti sudutnya adalah 120 derajat ya temen-temen jadi harus diingat ya kita cobain yuk kita masukin kerak maju sebanyak 100 pixel dan belok kiri belok kiri kenapa belok kiri karena si artisnya sudah melihat ke arah kanan ya temen-temen jadi si artisnya harus belok kiri kita masukkan pengulangan ya temen-temen sebanyak tiga kali tiga kali kita kasih warna yuk temen-temen biar sama Apollonya nih warnanya ungu jadi nanti garisnya sama ya sama garis yang ini ya kita coba jalankan temen-temen oke berhasil temen-temen kita lanjutkan ya temen-temen oke temen-temen kita sudah masuk ke listen 6 level 6 ya nah disini katanya si artis itu harus menggambar persegi panjang tapi hanya bagian luarnya aja ya ya temen-temen disini nih jadi untuk panjangnya ini sebanyak 200 pixel ya temen-temen lalu masing-masing sisi pendeknya berarti sisi pendek tuh yang sebelah kanan dan sebelah kiri ini ya untuk bentuk lurusnya ini sebanyak 100 pixel ya jadi temen-temen harus ingat ya kalau panjang persegi panjang itu panjangnya sama tingginya beda ya jadi disini dijelaskan untuk panjangnya sebanyak 200 pixel dan tingginya sebanyak 100 pixel kita masukin kita cobain ya oke kita pakai pengulangan aja temen-temen kita kasih dua kali pengulangannya jadi kita masukkan sebanyak bajunya 200 pixel ya temen-temen lalu nanti si artis dari sini belok kanan ya kita masukkan belok kanan sebanyak 100 pixel dan maju ya majunya 100 pixel lalu belok kanan lagi sebanyak 90 derajat ke arah kanan oke seperti ini ya temen-temen kita cobain apakah benar atau salah cuman ya jalankan oke berhasil ya temen-temen kita lanjut baik temen-temen kita masuk ke listen 6 level 7 ya temen-temen disini terdapat sebuah satu buah gambar yaitu persegi empat tapi ke pinggir yaitu biasanya namanya belah ketupat itu temen-temen oke disini seperti biasa jadi si bela ini harus menggambar atau menggarisi garis luarnya temen-temen disini tuh jadi gambar belian dengan sisi sebanyak 200 pixel Oke kita cobain karena belah ketupat ada empat garis kita kasih pengulangannya sebanyak empat garis dan maju nya sebanyak 200 pixel kita rubah lalu karena si artisnya sudah melihat ke arah timur tenggara atau belok kiri atau belok kiri jadi udah selurusan ya artis ini melihatnya kita kasih belok kiri aja dari sini sebanyak 10 90 derajat temen-temen coba jalankan betul apa enggak oke berhasil temen-temen kita lanjutkan ke level 8 nah disini kita dapat tantangan ya temen-temen seperti biasa kita tekan tombol siap aja lanjut oke disini bisakah anda mengira-ngira cara menggambar garis luar sisi panjangnya 150 pixel dan setiap sisi pendeknya adalah 75 pixel oke disini persegi panjang tapi ada segitiga segitiga nya temen-temen kalau nggak salah ini segi enam 123456 nah ini segi enam ya temen-temen kita cobain saya mau buatnya dari sini sampai ke sini aja ya temen-temen soalnya dari ukurannya ini sama ya segi enam ya jadi kita buat garis sampai ke sini aja ya temen-temen kita pakai pengulangan kita cobain ya sebanyak dua kali maju kasih blok maju sebanyak 150 pixel lalu dia belok ke kanan lalu dia belok ke kanan sebanyak 45 derajat sepertinya ya temen-temen nih ya biar temen-temen tahu ini perbedaannya 45 derajat lalu maju sebanyak 75 jadi udah disini ya kalau sampai maju 75 disini dan dia harus menukik ke bawah sebanyak sebanyak 90 derajat ya temen-temen bukan 45 lagi soalnya dari sini kita mendapatkan garis siku-siku ya temen-temen jadi 90 derajat kalau garis siku-siku sebanyak 75 lagi majunya ya temen-temen ya kita coba ya temen-temen wah salah temen-temen haha jadi apa yang salahnya sepertinya saya masih kurang memberikan beloknya ya temen-temen ya disini jadi si artis harus belok lagi ke arah kanan sebanyak 45 derajat kita cobain oke berhasil temen-temen jadi gitu ya tadi salahnya kurang belok ya berarti ya dia masih mengarah ke sini si artisnya jadi belum belok oke kita lanjutkan oke disini artis harus membuat garis luar segitiga sama sisi nah sebanyak panjangnya 150 pixel ya temen-temen nah tadi kita udah pernah nyobain ya yang roket itu ya yang bikin segitiga sama sisi jadi jawabannya hampir sama ya temen-temen dengan yang tadi lupa lagi saya di level berapa mungkin temen-temen ada yang inget tulis di komentar hehehe kelamaan ya temen-temen tadi disini butuh panjangnya 150 ya temen-temen sebanyak karena segitiga sama sisi adalah tiga tiga garis ya satu dua tiga dan beloknya itu karena si artisnya sudah melihat ke arah kanan jadi kita ambilnya ke arah kiri ya jadi ke atas itu ke arah kiri sebanyak 120 derajat oke kita coba ya temen-temen seperti ini ya oke cepet banget ya artisnya oh ini ini speednya emang kelinci nih loncatnya nggak kurang-kurang ya kita lanjutkan temen-temen ya kita masuk ke level 10 ya temen-temen nah disini seperti biasa kita menjawab pilihan dari sebuah area kode ini jadi kita harus baca area kode ini bahwa si artis ini akan membuat gambar seperti apa ya temen-temen ya jadi disini cermati udah ini dengan jeli katanya gitu kan ketika menjalankan jadi ini harus dipilih dulu baru klik jalankan jadi jawabannya tuh dari sini ya kita harus baca area kerjanya jadi disini si artis akan memberi dia ke bawah ya sudah melihat ke arah bawah artisnya dia maju sebanyak 200 pixel berarti dia kesini lalu belok kiri belok kiri berarti kesini sebanyak 200 pixel lagi dan ke kiri lagi sebanyak 200 lagi dan ke kiri sebanyak 200 pixel lagi berarti si artis ini menggambarkan sebuah persegi 4 ya temen-temen ya oke gampang kita cari jawabannya yang persegi 4 untuk yang A ini si artis akan menggambar segitiga sama sisi berarti salah ya tetot yang B si artis akan menggambar sebuah garis berarti garis doang kayak gitu ya cuman garis lurus berarti kan tetot juga dan yang C si artis menggambar persegi 4 oke berarti jawabannya yang C ya temen-temen kita coba pilih kita jalankan ya baik berhasil ya temen-temen kita lanjutkan baiklah temen-temen kita sudah masuk ke listen 8 berarti kita akhiri dulu untuk belajar coding untuk anak part 4 di listen 6 nanti ada lanjutannya ya temen-temen untuk listen 8 nah jadi di listen 6 ini kita sudah belajar mengenai bentuk ya temen-temen dan derajat ya jadi semoga ilmunya lebih nambah lagi buat temen-temen dan lebih seru lagi ya oke temen-temen seperti biasa saya minta dukungannya kepada temen-temen untuk tekan tombol like komen dan tekan tombol subscribe-nya dan tekan tombol loncengnya biar tidak ketinggalan ya untuk video-video selanjutnya terima kasih ya temen-temen sudah menonton video kali ini akhir kata dari saya assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati